Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hulaibad yang merupakan syarah dari kitab Munak Bihal Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 48 Pada makolah nomor 48 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wangan Wah bin Munafi Al-Yamani Di Wahab bin Munafi Al-Yamani itu menceritakan Maktubun Fit Taurat ditulis dalam kitab Taurat Al-Hari Sufakirun Wainggana Ma Likat Dunia Orang yang serakah sesungguhnya adalah orang yang khatir Meskipun dia itu Raja Dunia Meskipun dia banyak dunia Tetapi statusnya dia orang khatir Kalau dia serakah Tamak Orang yang taat kepada Allah Maka dia akan ditaati oleh manusia Meskipun status dia sebagai mamruk Atau hamba sahaya Orang yang konah Itu hakikatnya dia orang yang ayak Meskipun kondisinya sedang Jadi ini ada tiga rumus Orang tamak Dia sesungguhnya ada orang yang tamak Sama dengan fakir Meskipun si tamak punya dunia yang banyak Orang yang taat kepada Allah Maka dia akan ditaati oleh manusia Meskipun dia itu seorang Orang yang konah Dia sejati Ini yang merupakan orang yang ayak Meskipun dia kelapa Kelapa Mari kita lihat apa penjelasan Dan imam menawawi dalam naso Ehol Wal makkola tuutai makkola ashaminatua Al-arba munakang Nomor patang puluh wadu Ngan wah fin fin munafi al-yamani Dan ceritakan Sating wahab bin munafi Roti al-long anhu Maktubun fitur roti Maktubun iku Den tulis fitur roti Dalgitab tarot Al-haris yutai wongkang hari Serakah iku fakirun Wongkang fakir Ayi al-kolibu Tegesel wongkang muli Jadi orang-orang yang Saka itu sesungguhnya Orang-orang yang Fakir Kita sudah berusaha Sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu Padahanya kita tidak mendapatkan Hanya Wahin karena senajan Ono sopaharis Ono iku Malika dunia Wongkang Ngerajari dunia Ema tegaseparang Siama bayi nasa Baikkan Terbingga maantan Yang langit Wal arwilan bumi Menar aminti Ati 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 Biro Biro Limat Wal Jawahiri Lan Biro Biro Permata Jadi banyak harta Tidak jaminan Banyak harta Banyak kerajaan Kalau dia tamat Maka dia akan selalu merasa Kekurang Kekurangan bagikan orang Fakir Wal muti Ngutai Wongkang Taat Lahiman Gustala Tanah Kekurang Ruh Gustala Muta Unten Taat Lina Sikat Biro Wain Kan Senajan Ono sopahinas Ayil Muti Teges Wongkang Taat Oleh Kewam Lukan Amba Saya Ngabdan Tegese Amba Saya Lina Simari Mun So Wal Koning Mutai Wongkang Kon Nga Ay Asyakin Tegese Wongkang Ang Tengok Siapa Orang Kon Ada Orang Yang Hatinya Tenang Meskipun Apa Yang Dia Inginkan Belum Tersapai Kenapa Karena Dia Merasa Rito Terhadap Pembagian Allah Dan Merasa Rito Dengan Kota Dan Kodar Eko Wadiyun Nah Orang Orang Yang Hatinya Tenang Dan Menerima Tadil Allah Itu Merupakan Orang Yang Kaya Woy Kan Meskipun Dia Kondisinya Apa Wah Ropat Imro Atun Wah Ropat Imro Atun Asyir Otomin Beradil Kufri Wamasat Masna Farsakin Wamasat Mi Atai Farsakin Tam Takul Syai An Dicetakan Bahwa Ada Seorang Perempuan Yang Melarikan Diri Dari Tawanan Orang Orang Kafir Sejauh 200 Fars Kalau Jaman Sekarang Katakanlah 200 Kilometer Seorang Tawanan Perempuan Melayakan Diri Dari Orang Berlari Berjalan Jauh Sekali Farsakin Bagaimana Mungkin Anda Selama Perempuan Bisa Berjalan Jauh Tanpa Merasa Kelaparan Dalam Kondisi Kuat Fakorat Kul Lama Juru Peramah Tersebut Membaca Setiap Aku Merasa Lapar Setiap Merasa Lemah Aku Membaca Kulhu Wah Wah Ahad Tak Rasa Marat Fah Kata Perempuan Ini Kalau Aku Kebentuan Napar Aku Membaca Surat Kulhuh Atau Surat Ikhlas Sepanyak Tiga Kali Maka Aku Menjadi Orang Yang Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Lai Dari Channel Ini Rabbana Taqob Berminna Inna Ka Antas Salimun Alim Wadum Alayna Inna Anta Tawwab Rahim Subhan Nata Tawwumma Wabiham Dika Ashwadi Allah Ilha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih